Selamat pagi beauty, selamat pagi, kita sekarang menuju Kemang hari ini masih pagi kita sudah beredar karena banyak banget meeting hari ini ya Salah satunya dengan TV swasta, dengan media cetak satu, satu lagi, kita mau cek lokasi untuk photoshoot bersama dengan Hakim Satrio, ikutin kita ya So, let them be disini on, gimana beauty pageant mengubah hidup anda? Beauty pageant sudah mengubah hidup saya, Putri Indonesia itu jujur aja kontes pertama yang pernah aku ikutin Jadi dulu gak pernah kebayang untuk ikutan sebuah kontes kecantikan Awalnya adalah kejebak sama permintaan dari mamah, waktu itu aku pernah cerita kewulan juga kan Terus, tapi dorongan yang paling terdalam itu adalah waktu itu aku pernah punya sekolahan di Jogja Semacam rumah singgah, waktu itu aku lagi bikin perpustakaan untuk mereka, anak-anak jalanan Dan susah banget cari permintaan untuk minta sumbangan buku bekas loh padahal gitu Sampai dalam hati aku berpikir kalau misalnya aku jadi seseorang mungkin akan lebih mudah untuk bisa merangkul mereka Mereka mengajak mereka berbuat sebuah kebaikan, merealisasikan rumah baca ini Dan akhirnya aku ikutan Putri Indonesia lah, karena aku pikir, oh ya ya di kontes kecantikan itu akan hadir role model Yang akan berpengaruh dan bisa mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu Setuju, kalau di aku sih dari awal Kak, memang punya mimpi jadi Putri Indonesia Memang aku target kan, suatu hari setelah doing modeling setelah 10 tahun Dan aku pikir ini waktunya 2000, kalau pindah ke Jakarta itu dari tahun 2000 Terus aku ikut Putri Indonesia 2013, jadi aku pikir ini adalah step stonenya buat menjadi apa ya Kayak ketika tadi, kalau kita menjadi seorang Putri Indonesia pasti kita role model dan kita bisa melakukan sesuatu untuk orang banyak gitu kan Nah itu bener-bener merubah hidupku sih Dan lucu juga sih, sebenarnya aku ketemu Wulan itu udah lama banget Jadi waktu itu kita ada show bareng Ano Avanti ya di backstage Terus aku udah perhatiin dia dan waktu itu di tahun yang sama aku juga mulai jadi juri untuk pemilihan Putri Indonesia Terus aku lihat, aku mulai scanning, ini looknya oke banget, sangat Indonesia banget Dan suaranya yang sangat rough dan khas Wulan dari Herman dengan aksen padangnya itu menurut aku sangat autentik gitu Terus aku sapa dia dan kenalan, terus aku bilang Terus ketemu telepon Terus Wulan kamu gak pengen ikutan Putri Indonesia, dia cuma waktu itu dia masih sangat malu banget, masih pemalu banget Seberapa besar sih pengaruh kontes kecantikan Putri Indonesia, khususnya merubah hidup Artika Saridevi Wow itu sangat merubah banget, karakter aku yang asli itu sangat pemalu meskipun sangat aktif, aktif di organisasi Jadi memang gak ada beda dengan Wulan, aku gak ada sama sekali basic modeling Terus agak nekat sih sebenarnya untuk ikutan kontes Putri Indonesia Ingat di hari pertama aku datang pakai backpack, terus pakai sneakers, pakai jaket dan masih pakai kacamata Dan hari itu juga aku dibantuin sama teman-teman dari finalis yang lain untuk mulai pertama kalinya belajar pakai softlens Wow itu lumayan sih, agak menyiksa Selama satu tahun tugas Putri Indonesia itu yang paling berasa adalah kemampuan seorang Putri Indonesia pada saat itu Untuk berempati, untuk lebih berekspresif, untuk bisa juga bicara dan menyampaikan pesan dengan masyarakat Indonesia Dengan berbagai macam lapisan itu yang pelajaran yang mungkin gak akan bisa aku temuin di tempat yang lain Jadi misalnya hari ini aku bisa ketemu di kalangan pemerintahan, bicara dengan tema yang sangat formal Tapi besoknya bisa ketemu dengan remaja-remaja di kampus gitu ya, mengencourage mereka untuk punya impian besar misalnya Dengan bahasa yang casual, kemudian besoknya lagi saya harus ke Aceh misalnya untuk menjadi volunteer Bantuin korban tsunami pada waktu itu Menempatkan diri sebagai orang yang peduli, yang bisa nauin perasaan mereka saat itu, itu sangat menantang sih Dan mungkin sedikit orang yang tau gitu ya, ah Artika kalau ngomong tuh cepet banget, bisa lancar, kayak udah ada scriptnya tinggal di enter Padahal dulunya gak sebegini amat gitu, dulu tuh sangat irit bicara, kalau dulu ada di kegiatan-kegiatan di organisasi itu aku jarang mau tampil Jadi lebih suka di belakang layar, tapi itu tadi kemampuan public speakingnya terasa banget ketika jadi Putri Indonesia Mau gak mau yang biasanya tadinya script untuk speech itu udah dibuatin dari Yesa Putri Indonesia Tapi karena aku sadar bahwa kalau kita gak bicara bener-bener dari hati gitu, kayaknya gak akan bisa menyampaikan pesan kita yang jujur kepada orang sekeliling kita Jadi pernah speech pertama aku waktu itu di Belitung, dengan bicara yang agak tergagap-gagap-gagap, aku sangat menikmati sekali momen itu Dan akhirnya speech, apa namanya, script untuk speechnya, aku ul-ul dan aku buang saat itu dan aku coba bicara jujur dari hati Dan itu titik awal mula aku belajar public speaking yang sebenarnya Nah kalau Putri Indonesia merubah hidup aku, ya itu merubah banget Tapi sebenarnya jauh sebelum aku ikut Putri Indonesia, aku udah modeling selama 10 tahun gitu Jadi untuk mengikuti sebuah kontes kecatikan itu, aku ragu-ragu karena aku takut kalah Jadi aku pikir kalau seandainya aku ikut dan tiba-tiba gak menang gitu loh dengan prestasi modeling yang udah aku lakuin selama 10 tahun sayang gitu Tapi aku percaya dengan segala persiapan yang matang dan juga dengan bimbingan dari pemenang-pemenang sebelumnya Itu akan membantu aku untuk meraih mahkotanya gitu Dan setelah aku memutuskan ikut Putri Indonesia, aku menghubungi ketika mungkin 2 tahunan ya kita keep in touch kalau gak aku gak salah Karena aku bilang aku pengen ikut tapi tujuanku adalah mahkotanya, aku gak pengen setengah-setengah Kalau hanya ikut sekedar meramaikan suasana, wai gitu loh aku gak mau Tapi kalau aku ikut targetnya harus menang Tapi ya kita juga harus sadar gitu, semua hasil akhirnya ada pada Tuhan Tapi kita harus tetap berusaha menjadi yang terbaik Dan setelah ikut Putri Indonesia, Alhamdulillah aku menang Dan ternyata itu aku menjadi seseorang yang berbeda gitu loh Aku gak nyangka aku bisa ngomong di depan umum Aku gak nyangka aku bisa menjadi seorang Putri Indonesia Itu pasti mimpi gitu loh Bayangin seorang ulandari dari kampung jadi Putri Indonesia Itu kan sesuatu ya gitu loh Sesuatu gitu loh Mimpi aku dari kecil gak? Iya tapi itu mimpi aku dari kecil gitu Aku tuh itu masuk 15 kotak mimpiku Salah satunya adalah memakai 5 kotak gitu loh Dan Alhamdulillah tercapai setelah itu Setelah aku ikut Putri Indonesia Ternyata memberikan aku banyak banget kesempatan gitu Aku bisa main film, presenter, aku akhirnya menulis buku Dan salah satu mimpiku dan Katika sekarang adalah kita mendidikan beauty camp pertama di Indonesia gitu